Bahagianya hati melihat suasana keindahan Masjidil Haram sudah kembali normal Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walailah, illallah, maaf Itu sahabat, subhanallah Masya Allah, tabarakallah Antusias para jamaah ini, subhanallah Ini kita bisa lihat dari sini Dari depan Hotel Darut Tauhid sampai ke sini itu full jamaahnya Ini kabar gembira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sahabat dan sahabati semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun Amin Dan di video kali ini Sahabat salam insya Allah sebentar lagi mau menjalankan Ibadah omrah Dan insya Allah sahabat salam juga akan berbagi Kepada sahabat dan sahabati Situasi dan kondisi terbaru di Masjid Al-Haram Ini karena Sahabat salam agak sedikit telat Barusan sahabat Berangkat dari Jeddah Kurang lebih sekitar perjalanannya Satu jam setengah ya Diranakan macet di setiap perjalanan Makanya Sampainya ke Masjid Al-Haram ini Sudah isya ya Dan sebelum saya melanjutkan video ini Sahabat salam tidak antinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati Dimanapun kalian berada mudah-mudahan sahabat rumah diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Dan yang sakit mudah-mudahan Allah segera akan angkat penyakitnya Dan yang punya hutang mudah-mudahan Allah segera akan lunasi hutangnya Semoga bisa segera sampai kebaik Allah Bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah omrah Kita bisa lihat suasana terbaru sahabat Ini suasana solat Nisa ya Ini agak telat sahabat salam Padahal niatnya Sahabat salam itu mau menjalankan solat Nisa di Masjid Al-Haram Berhubung di perjalanannya sangat ketat dan macet ya Hanya ini sampenya pas menjelang solat Nisa Atau pelaksanaan solat Nisa Ini kita bisa lihat Kita menuju ke Pelataran Ini kita masuk ke sana Masya Allah Kita bisa lihat Ternyata sekarang halamannya sudah penuh dengan jam arlo sahabat Yang melesanakan Solat Yang awalnya disini memang Tidak diperbolehkan solat disana Dan sekarang sudah diperbolehkan Masya Allah sampai ke sini nih Ini kita bisa lihat sahabat Masya Allah ya Kita sekarang mau masuk Jadi sekarang walaupun di halaman Di jalan-jalan sudah Tidak dipemasalahkan ya Untuk semua yang Melaksanakan solat kejamah Kita mau masuk Kita mau masuk Nah ini masih pengecekannya Kita mau masuk Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita kesana dulu Nanti insya Allah Sahabat salam mau solat di dalam Takutnya di perjalanan Putus uduk Jadi Nanti solat berjemaahnya di dalam Ini para jemaahnya Di pelataran Masjidul Haram Sudah penuh ya Yang melaksanakan Solat Insya Allah Insya Allah Kita Tuh subhanallah Tuh subhanallah Perempuannya Masjidul Haram Bisa sehingga Bisa sehingga Bisa sehingga menaikan ibadah haji Dan ibadah umrah Jadi di pelataran Jadi di pelatarannya Subhanallah ya Sudah penuh loh sahabat Ini dibatasiin di bagian laki-laki dan perempuan Nih Jadi jalurnya Jalur langsung ke Pelataran Tawaf ya Ini di pintu 79 Atau yang lebih dikenal dengan Pintu Malik Fahad Nih Subhanallah Nih kita jalan-jalan ke sini Dan Ini posisinya Yang barusan Mungkin ada sahabat yang belum paham Ini adalah Hotel Darut Taukhaid Dan Disana ada Wisi nomor 6 Kita melihat Bagaimana antusias Para jemaah Setelah Selesai Melaksanakan Ibadah sholat isa Ini wajah baru Yang Terjadi di Masjidul Haram saat ini Ya karena kan benar-benar sekarang Pelataran Masjidul Haram Sudah dipadati oleh para jemaah Dari berbagai negara Kita bisa lihat nih Subhanallah Masya Allah Oh bahagianya hati Melihat suasana Keindahan Masjidul Haram Sudah kembali normal Dan sudah tidak ada Batasan-batasan lagi Untuk yang Melaksanakan sholat di pelataran ini Sebetulnya Yang seperti sahabat Lihat sebelum-sebelumnya Ketika Pandemi melanda Bahkan anak-anak kecil pun Sekarang sudah bisa Ini seperti ini Yang sebelum-sebelumnya Kita bisa lihat Subhanallah Penuh loh sahabat Kesana itu sahabat Masya Allah Kabarok Allah Assalamualaikum Nih Masya Allah Assalamualaikum Nah kita sekarang Ke sebelah kiri Kita bisa lihat Suasana disini Ini adalah jalur Umrah Apabila sahabat Mau masuk Melewati jalur ini Langsung menuju Ke pelataran Tawaf Nah Kita bisa melihat Ini apa sih Ini apa sih Oh itu kayaknya Penangkapan tikus Atau kucing Sahabat Ini kita bisa lihat Masya Allah Tabarok Allah Masya Allah Tabarok Allah Subhanallah Bahagianya hati Melihat suasana Masjidil Haram Saat ini Yang benar-benar Sudah dipenuhi Jum'ah dari berbagai negara Nih kita bisa lihat Dari sini Dari depan Hotel Darut Tawheed Sampai kesini Itu full Jum'ahnya Allah sahabat Masya Allah Kita bisa lihat Suasananya Seluruh jalur Seluruh pelataran Masjidil Haram Hari ini dipenuhi oleh Jum'ah dari berbagai negara Masya Allah Tabarok Allah Ini benar-benar Kabar gembira Untuk sahabat Dan sahabati semua Terkait dengan Perubahan-perubahan Yang terjadi saat ini Di Masjidil Haram Masya Allah Tabarok Allah Benar-benar Jum'ahnya itu Penuh Membeludak Dan Bahkan Apa ya Pelataran Masjidil Haram Itu gak kelihatan ya Dari saking banyaknya Jum'ah Yang Memadati Masjidil Haram Yang melaksanakan Ibadah Solat Isa saat ini Masya Allah Tentunya Pastinya Sahabat salam Tidak tentunya Selalu membahakan Para sahabat dan sahabati Dimanapun Yang berada Semoga Diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Dan Semoga bisa Segera sampai kembali Tidak tentunya Bisa segera mengenaikan Ibadah haji Dan ibadah Allah Amin Ya Rabbul Alamin Nah kita bisa lihat Ini di depan Subhanallah Tuh sahabat Kita kesini dulu Ini di Pintu 8 8 7 Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Antesis Para jemaah ini Subhanallah Ini benar-benar Ya Allah Seperti mimpi Loma Lihat Masjidil Haram Di Pelantaran Masjidil Haram Sudah Benar-benar Dipenuhi Oleh jemaah Sholat Dari berbagai negara Kita 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 kesini sahabat Masya Allah Masya Allah Kita Bisa melihat nih Kepadatan Para jemaah Dari berbagai negara Yang Melaksanakan Sholat Subhanallah Subhanallah Inilah perubahan Perubahan Yang terjadi Di Masjidil Haram Saat ini Yang benar-benar Menggoncang dunia Dikarenakan Dari saking banyaknya Jemaah Sholat Ataupun Jemaah Umroh Yang melaksanakan Sholat Lima waktu Di Masjidil Haram Dan bahkan Serasa Masjidil Haram Itu kelihatan Dari saking banyaknya Jemaah Yang melaksanakan Sholat Di pelatarannya Ini kita bisa lihat Di depan Tuh sahabat Insyaallah Subhanallah Merinding loh Sahabat salam Dari saking banyaknya Tentunya ini kabar Kembira Buat sahabat dan sahabati Semuanya Dimanapun kalian berada Semoga Senantiasa sahabat Selalu dalam lindungan Allah Semoga dijauhkan Dari segala musibah Dan harapan dari sahabat salam Mudah-mudahan Sahabat dan sahabati Bisa segera sampai ke Baitullah Bisa segera menonaikan Ibadah haji Dan ibadah umrah Amin Ya Rabbil Alamin Insyaallah Ini benar-benar Kabar yang sangat Mengebirakan Untuk kalian semua Walaupun saat ini Belum ada Kedatangan Jemaah Dari Indonesia Tapi Kita tidak Hentinya selalu Mendoakan Mudah-mudahan Sahabat dan sahabati Semuanya Diberikan kesehatan Diberikan Panjang umur Disehatkan selalu Dan dijauhkan Dari segala musibah Semoga Sahabat dan sahabati Semuanya Bisa segera Sampai ke Baitullah Bisa segera Menonaikan Ibadah haji Dan ibadah umrah Jadi perlu Sahabat ketahui Barusan Saya dari Hotel Darut Tauhid Sampai kesini itu Jemaahnya itu Benar-benar penuh Sampai ke WC nomor 3 Kita posisinya ada Di depan WC nomor 3 Kita naik Dan kita bisa Saksikan bersama Bagaimana antusias Para jamah Di lataran Asyid al-Ha'af Masya Allah Dan terima kasih Saya ucapkan Untuk sahabat dan sahabati Semuanya Yang telah Mengikuti perjalanan Sahabat Salam Sampai selesai Jangan lupa Selalu dukung Channel Sahabat Salam Agar Sahabat Salam Semangat memberikan Informasi-informasi Terbaru Seperti Dan sahabat salam Mau membeli Tuhan dulu Karena Insya Allah Sementara lagi Menjalankan Salah satu Amanah Dan sekaligus Akan melaksanakan Itu Sekali lagi Terima kasih Dari Saya mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih